Aku udah ngelihat kamu sebagai satu sosok yang penuh tipu muslihat Jadi kamu tuh gak pernah jadi pahlawan buat aku Untuk menjadi pahlawan dibutuhkan penjahat Nah itulah yang kamu lakukan Semua penjahatnya itu kamu yang atur Dan kamu masuk sebagai pahlawan Kayak gitu Dan aku gak bisa dibegitukan gitu Sekarang kamu pergi aja Aku gak butuh lama-lama kamu disini Terima kasih telah menonton Musik pembuka cerita kali ini tuh berbeda dengan cerita-cerita yang lainnya Dan musik tadi, instrumen tadi adalah Instrumen yang pernah diciptakan putri Instrumen piano Ya hasilnya seperti itu Dan diberi judul itu Laduni Shaw Ya cuman mau ngasih tunjuk aja Karena di episode sebelumnya kan gue sempat mention gitu ya Mau ngasih tau Musiknya itu seperti apa Dan kemarin setelah dicari-cari Ya akhirnya ketemu dan oke ditaruh di depan video Yang kali ini Ini adalah video ke-319 Atau episode ke-5 cerita putri santet Lanjut lagi Ke cerita Sambungan dari cerita sebelumnya Sewaktu itu Lis sama Mbak Prima itu kan ngobrol Dan sampai akhirnya di satu titik Mbak Prima itu bilang ke Lis Lis aku mau ngobrol Dari hati ke hati Berusaha memecahkan semuanya Ya termasuk Informasi dari kamu juga Banyak lah yang udah kita kumpulin itu sebenernya banyak Dan aku pengen Nyampein sesuatu Secara langsung ke putri Tapi lagi-lagi aku tuh masih bingung Supaya Apa yang aku sampaikan Atau apa yang kita obrolin itu Mereka gak denger gitu Dan memang aku kemarin sempet pake Metode seperti itu Ya tujuannya Supaya mereka itu gak denger Dan apa yang kita omongin itu Masih tetep Bisa menjadi rahasia kita Nah aku akan coba sekali lagi Untuk ngobrol sama putri Dan akhirnya Mbak Prima pun Manggil putri Setelah semua selesai sama Lis ya Obrolannya Mbak Prima pun Manggil si putri Put Aku mau ngobrol lagi Tapi ini Ini private banget Ini penting banget Begitu Coba menceritakan Menjabarkan Setelah tadi aku ngobrol Sama Lis juga Masalah yang sedang Kamu hadapi sekarang Oh iya mbak Boleh mbak Boleh Kapan-kapan Mau sekarang Atau mau kapan Nanti malam aja Katanya Nanti Selepas Maghrib lah Mungkin sekitar jam 7 malam Ya aku pengen Ngobrol Berdua aja Sama kamu Tapi dengan cara Seperti kemarin Memang ada Kelemahan sih Kalau ngobrol Seperti kemarin Takutnya Takutnya Apa yang aku Sampaikan ke kamu Itu Gak baik Gak bisa Gak bisa Tersampaikan dengan Sempurna Oh iya Gak apa-apa mbak Itu udah sangat Baik Aku udah bisa Mencerna Menangkep Pesan dari mbak Mungkin hampir Keseluruhannya Wah kalau begitu Bagus lah put Nah singkat cerita Sore itu Malam itu Mbak Prima pun Ngobrol Ngomong ke putri Put Ini loh put Apa yang sedang Kamu hadapi sekarang Dengan metode Yang sama Kayak sebelumnya ya Mbak Prima itu Megang tangannya putri Mereka itu Duduk berhadapan Ngobrolnya itu Gak Terucap Satu kata pun Dari mulut Entah itu Pakainya apa Jadi kayak Orang ngobrol Dari hati ke hati Atau mungkin kayak telepati Atau apalah istilahnya ya Kurang lebih seperti itu Mereka itu ngobrol put Ini masalah yang ada Hubungannya dengan Tiga kawan kamu Tiga pendamping kamu itu Seperti yang aku bilang Kamu harus hati-hati Seperti yang aku bilang Masalah pahlawan Dan penjahat itu put Yang Aku yakin Dari semuanya Semuanya itu adalah Skenario put Jadi Segala sesuatunya Itu sudah diatur Dan siapa pelakunya Kalau menurut aku Itu adalah mereka sendiri Itu tetap ya Itu peganganku tetap Disitu kamu boleh Setuju boleh Enggak Kata Mbak Prima Oh iya Mbak Silahkan diteruskan Kata putrinya Kamu ingat Enggak put Ada sesuatu yang Gini deh Dari awal aja deh Dari awal Setelah aku Komunikasi sama Bibi List Dan ya setelah Melakukan sesuatu Yang mungkin Jarang dipahami Sama kebanyakan orang Aku menangkap sesuatu Aku dapat informasi Dulu Kamu Waktu masih kecil Usia sekitar 5 atau 6 tahun Kamu pernah Kamu pernah Berada di suatu negara Yang gak usah disebutin Negaranya apa Dan Kamu disana itu Punya 2 orang sahabat Kayak sekarang Kayak Ayu sama Maya Kalian itu deket banget Nah disitu Kebiasaan kamu adalah Kalian bertiga itu Sering banget Main ke Tepi sungai Dan Kalian itu Ngebawa ikan Ikan dalam plastik Sungai Terus ikan itu tuh Dilepas di sungai itu Oh iya bener banget Mbak iya bener-bener Itu dulu Pernah aku memang Punya sahabat Sampai sekarang juga Masih sahabatan Sama salah satunya Nah waktu kecil itu Putri Punya 2 orang sahabat Mereka itu bertiga Waktu kecil Sering main di sungai Cuman buat Ngelepasin ikan Sungainya itu Dikasih ikan Entah ikan apa ya Ikan kecil-kecil Seperti itu Dilepasin kesana Nah waktu itu Ada salah satu temannya Yang gak ngebawa Ikan Dan Waktu itu Hari ulang tahun Sebelumnya udah Ngasih tau Namanya siapa ya Namanya Riri lah Anggap aja gitu Tapi bukan orang Indonesia Namanya Riri Riri Kamu kan besok ulang tahun Iya aku besok ulang tahun Kamu tunggu ya Di sungai disana Kita ketemuan bertiga Biasa disana Oh iya 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 Mau melepas ikan lagi Enggak Kita gak mau melepas ikan Kata Putri Seperti itu Dan hari Itu dateng Riri itu udah disana Pagi-pagi Sekitar jam 7 Masih Belum terang ya Disana Jam 7 Udah disana Si Putri sama temennya Satunya lagi Itu kesana Nah ternyata Putri sama temennya itu Bawa ikan gitu Loh kok kamu kesini Ini bawa ikan Tadi bilangnya gak bawa ikan Kata Riri ya Oh iya Kami memang sengaja kesini Hari ini ulang tahun Kamu kan Riri Oh iya Hari ini aku ulang tahun Gitu Mama udah bikin kue Tapi nanti agak siangan Kalian mampir ke rumahku ya Iya nanti kami akan kesana Nah sengaja Kami bilang Kami gak bawa ikan Kenapa? Karena hari ini Kami tuh mau ngasih kamu Ikan Sebagai hadiah Nanti kamu yang Ngelepasin kesana Seperti itu Kesunggai itu Wah begitu ya Ternyata Wah terima kasih Terima kasih Riri pun seneng Dan dikasih ikannya Putri ngasih satu Temennya ngasih satu Ini hadiah dari aku ya Seperti itu Dan akhirnya Riri pun dengan Saking senengnya Dia pun berusaha Ngelepasin talinya Begitu ya Minggir-minggir Kesunggai Dan sialnya Naasnya Riri itu Jatuh ke sungai Entah kenapa Riri itu Setelah jatuh Riri gak bisa Bangun Dia itu Kayak tenggelam Kayak gitu Dan Karena sungainya Memang sepi Putri sama temennya itu Ya cuman bisa Teriak-teriak Gitu ya Minta tolong Tolong-tolong Tapi sayangnya Gak ada Sayangnya Gak ada satu orang pun Yang bisa ngedenger Suara mereka Dan Sekalinya Ada yang dateng Salah satu tetangga Mereka Ternyata Riri itu Udah gak ada Dan Memang Hal itu Bikin putri Dan kawannya itu Sangat terpukul Itu kejadian Usia putri itu Sekitar 5-6 tahunnya Masih kecil Dan Hampir setiap tahun Sampai terakhir Terakhir itu Maksudnya Sewaktu cerita ini Diceritain ya Sewaktu ada Mbak Prima Setiap tahun Putri akan datang Kesana Dibela-belain Ke negara itu Cuman buat Naruh ikan Itu sebagai Penghormatan Setiap Tanggal Ini ya Ulang tahunnya Riri Si putri Sama temannya Itu akan kesana Dan Itu tadi Akan mengulang Akan ngelepasin Ikan Nah disitu Sebenarnya Berangkat Dari sana Menurut Mbak Prima Jadi Gini pun Sewaktu Kamu melakukan Hal itu Sorry ya Suara Gue agak serap Ini Sewaktu Kamu melakukan Hal itu Ternyata Memancing Salah satu Makhluk Makhluk yang Gak terlihat Disana Dan Itu Kejadian Tadi Menjadi Perbincangan Di tempat Mereka Tinggal Di alam Mereka Apa yang Kamu lakukan Itu Sempat Ramai Diomongin Dan Ada salah satu Makhluk Yang Sebenarnya Begini Gak ada Niat jahat Itu adalah Makhluk-makhluk Yang ada Di sekitar Kamu Sekarang Mereka Gak berniat Jahat Sebenarnya Cuman Mereka Itu Kayak Punya Ambisi Itu Supaya Punya Ambisi Biar Bisa Naklukin Kamu Kayak Gitu Kenapa Karena Menurut Mereka Ini Aku Belum Ngobrol Sih Sama Mereka Tapi Menurut Mereka Kamu Itu Menarik Nanti Ini Aku Mau Coba Contact Beneran Aku Mau Minta Tolong Kamu Minta Ijin Ke Mereka Supaya Aku Bisa Komunikasi Ke Mereka Oh Begitu Tapi Iya Mbak Bener Apa Yang Mbak Prima Ceritain Itu Bener Dan Yang Mungkin Mbak Prima Dapat Cerita Ini Dari List Iya Aku Dapat Cerita Ini Dari List Dan Ada Beberapa Informasi Tambahan Juga Yang Memang Aku Dapat Sendiri Jadi Ini Bukan Kayak Ngarang Atau Gimana Yang Sebenarnya Aku Tahu Dari Orang Lain Tapi Aku Bikin Seolah Aku Tahu Sendiri Sama Sekali Enggak Put Aku Gak Ada Urusan Sama Kamu Aku Gak Ada Kepentingan Sama Kamu Aku Cuman Kenal Sama Kamu Kamu Sebagai Orang Yang Baik Gitu Makanya Ya Apapun Itu Mbak Berusaha Ngebantuin Gitu Ya Jangan Sampai Halal Seperti Ini Menjadi Berlarut Larut Dan Takutnya Nanti Malah Bisa Ngerugi Kamu Oh Iya Terima Kasih Sedikit Gak Suka Dengan Apa Yang Diomongin Sama Mbak Prima Waktu Itu Tadi Ya Gak Apa Kamu Mungkin Gak Suka Atau Tersinggung Atau Gimana Tapi Aku Meminta Tolong Supaya Aku Bisa Komunikasi Sama Harira Oh Iya Mbak Iya Dan Nggak Lama Setelah Itu Ya Putri Terdiam Dengan Kegiatannya Putri Pun Keluar Setelah Pulang Kurang Lebih Sekitar Satu Jam Kemudian Mbak Mbak Prima Sudah Aku Sudah Menyampaikan Maksudnya Mbak Untuk Bisa Berkomunikasi Dan Mereka Menyetujuinya Mbak Katanya Wah Alhamdulillah Ya Baik 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 Kapan Dan Dimana Sekarang Juga Bisa Oh Baik 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 Dah Disitu Mbak Prima Pun Ambil Duduk Sikap Duduk Tenang Ya Tetap Duduk Di Kursi Begitu Duduk Tenang Diem Aja Dan Mbak Prima Itu Mulai Ngobrol Manggil Namanya Harira Ur Tum Saya Prima Saya Adalah Temannya Putri Dan Saya Ingin Berkomunikasi Sama Kamu Dan Kata Mbak Prima Seketika Itu Ada Jawaban Baik Silahkan Itu Dari Harira Itu Dan Seketika Juga Disitu Mbak Prima Itu Dikasih Lihat Wujud Mereka Itu Seperti Apa Ya Wujud Mereka Harira Dengan Warna Birunya Urtum Dengan Warna Hitam Putih Disana Mereka Ngobrol Dan Ada Satu Poin Ada Satu Poin Penting Yang Ditanyakan Sama Oleh Mbak Prima Harira Aku Mau Nanya Satu Hal Sewaktu Kejadian Itu Apa Motivasi Kamu Kenapa Kamu Mengikuti Putri Sampai Detik Ini Nah Disitu Jawabannya Harira Agak Berbelit Ya Entah Aku Mau Bilang Apa Juga Masalahnya Cukup Panjang Anak Ini Sempat Rame Dibicarakan Di Kaum Kami Di Bangsa Kami Di Tempat Kami Itu Cukup Sering Disebutkan Oleh Karena Itu Aku Penasaran Dengan Anak Ini Dan Ternyata Setelah Aku Lihat Setelah Aku Amati Anak Ini Benar Benar Spesial Benar Benar Berbeda Dengan Yang Lainnya Kenapa Mbak Prima Karena Dia Memiliki Hati Yang Murni Hati Yang Murni Hati Yang Murni Menurut Kamu Itu Apa Ya Aku Melihat Hatinya Dalam Hatinya Tidak Ada Kebencian Sama Sekali Dan Aku Jadi Terobsesi Untuk Bisa Menaklukkan Anak Ini Itu Menurut Harinya Oh Jadi Seperti Itu Cuman Masalah Obsesi Aja Tapi Kenapa Kamu Melakukan Hal Seperti Ini Sesuatu Yang Tidak Perlu Sebenarnya Terjadi Sama Putri Tapi Kenapa Tetap Kamu Lakuin Dan Kamu Tau Sendirikan Skenario Yang Kamu Buat Semuanya Dari Kasus Dikarang Asem Dan Bahkan Banyak Kasus Kasus Lain Sebelum Ini Sampai Rumah Yang Rusak Kamu Teror Orang Tuanya Itu Cuman Buat Memunculkan Kamu Sebagai Pahlawan Begitu Kan Iya Betul Karena Tanpa Seperti Itu Anak Ini Tidak Akan Percaya Sama Aku Kayak Gitu Jadi Intinya Ini Adalah Momen Yang Tepat Aku Menampakkan Diri Aku Memperkenalkan Diri Dan Kondisinya Memang Mengungkinkan Seperti Ini Aku Menjadi Seorang Pahlawan Di Mata Anak Ini Gitu Tapi Sewaktu Mereka Ngobrol Mbak Prima Sama Harira Putri Pun Gak Bisa Ngedengerin Gitu Apa Yang Mereka Obrolin Jadi Putri Dengernya Dari Mbak Prima Diceritain Sama Mbak Prima Setelahnya Tapi Intinya Obrolannya Seperti Itu Disana Harira Dan Kawan Kawan Memang Sudah Mengakui Apa Yang Diperbuatnya Apa Yang Telah Direncanakannya Seperti Itu Jadi Masalahnya Jelas Nah Mbak Prima Pun Melanjutkan Kalau Alangkah Baiknya Menurut Aku Udah Stop Aja Perbuatan Kamu Seperti Ini Stop Aja Kasian Dia Kalau Kamu Memang Ngelihat Dia Sebagai Orang Atau Sebagai Anak Yang Memiliki Hati Yang Murni Terus Kenapa Kamu Perlu Menaklukkan Dia Ya Itu Sebagai Tantanganku Aja Itu Sebagai Karena Aku Butuh Pengakuan Juga Di Antara Bangsa Kami Seandainya Aku Mampu Menaklukkan Orang-orang Yang memiliki Hati Murni Seperti Anak Ini Ya Aku Aku Akan Dengan Mudah Bisa Menaklukkan Orang-orang Pada Umumnya Kata Harira Seperti Itu Disitu Mbak Prima Makin Ngerti Oh Ternyata Jadi Masalahnya Itu Bukan Masalah Dendam Bukan Masalah Apa Tapi Masalahnya Ternyata Cuman Obsesi Supaya Mereka Itu Mendapat Tempat Di Bangsa Mereka Juga Dan Konon Menurut Mbak Prima Harira Itu Memang Satu Sosok Jin Yang Usianya Udah Cukup Tua Tapi Nggak Disebutin Umurnya Berapa Sosoknya Udah Cukup Tua Lebih Tua Dari Jin Kebanyakan Seperti Itu Makanya Yaitu Tadi Cara Bermainnya Pun Halus Banget Seperti Itu Dia Bikin Skenario Yang Intinya Itu Cuman Bisa Menguasai Putri Begitu Udah Cuman Itu Doang Ya Udah Harira Terima kasih Apapun Itu Terima Kasih Kamu Udah Menjawab Pertanyaan Pertanyaanku Dan Mungkin Setelah Ini Dengan Cara Apapun Ya Aku Akan Menyelamatkan Putri Katanya Silahkan Kalau Kamu Bisa Kata Harira Silahkan Kalau Kamu Bisa Menyelamatkan Anak Ini Oh Baiklah Akhirnya Udah Obrolanya Ditutup Ya Gue Tau Nutupnya Seperti Apa Intinya Obrolanya Ditutup Dan Setelah Itu Mbak Prima Berfikir Lagi Cuman Bilang Put Udah Terima Kasih Ya Put Setelah Itu Mbak Prima Mikir Lagi Gimana Caranya Nyampein Ke Putri Hal Yang Seperti Ini Jadi Ibaratnya Begini Kayak Anak Kecil Yang Lagi Seneng Seneng Sama Mainan Terus Mainannya Kita Bilang Jelek Mainannya Berusaha Kita Ambil Berusaha Kita Jauhin Pasti Si Anak Tadi Akan Nangis Itu Mbak Prima Ngebayangnya Cuman Itu Nah Setelah Itu Mbak Prima Pun Berfikir Wah Ini Gak Bisa Diselesaikan Sendiri Aku Harus Ngobrol Sama Lis 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 Juga Di Mata Putri Itu Kan Orang Yang Sangat Dihormati Orang Yang Sangat Disayangi Sama Putri Karena Bibinya Itu Orang Yang Sangat Baik Orang Yang Lembut Ke Putri Bahkan Dari Putri Kecil Itu Memang Sering Diemong Gitu Sering Diemong Bahasanya Itu Sama Bibinya Dan Lagi Lagi Yuk Aku butuh Translator Lagi Yuk Oh Siap Mbak Nanti Aku cariin Malam Ini Jangan Malam Ini Besok Aja Dan Akhirnya Udah Kesokan Harinya Malam Itu Tidak Terjadi Apa Justru Malam Itu Terasa Tenang Banget Hawanya Enak Sejuk Begitu Ya Beda Malam Malam Sebelumnya Nah Kesokan Paginya Translator Pun Dateng Ngobrol Lagi Sama Lis Sama Mbak Prima Tapi Ngobrolnya Itu Di Beda Tempat Dengan Putri Agak Jauh Disana Mereka Ngobrol Lagi Lis Aku Udah Ngobrol Sama Hari Rasa Malam Wah Kamu Bisa Juga Akhirnya Iya Aku Bisa Aku Dapat Ijin Dari Putri Dan Gimana Terus Ya Intinya Seperti Yang Diceritakan Tadi Itu Diceritakan Lagi Kelis Dan Lis Oke Baik Aku Akan Bantu Aku Akan Bantu Ngomong Ke Putri Karena Bagaimanapun Juga Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Ini Adalah Si Putri Sendiri Bukan Kita Kita Itu Bukan Lawan Mereka Bagaimanapun Juga Ada yang Bilang Aku Pernah Dengar Manusia Itu Lebih Tinggi Dari Mereka Seperti Tapi Untuk Kasus Yang Ini Kita Lagi Bermain-main Dengan Yang Namanya Sihir Begitu Ya Kita Gak Bisa Kita Gak Sanggup Maka Dari Itu Menurut Aku Penyelesaiannya Itu Justru Putri Sendiri Gimana Caranya Kita Bisa Menyadarkan Putri Nah Disitu Mbak Brima Nangkep Poinnya Itu Lies Maksud Dan Tujuanku Seperti Itu Kayak Kalau Aku Yang Masuk Kayaknya Kamu Mamanya Gak Tahu Kalau Cerita Sama Mamanya Putri Mungkin Mamanya Cuman Ketawa Doang Atau Bagaimana Ya Maka Dari Itu Kamulah Cuman Yang Aku Andelin Katanya Lies Yaudah Nanti Aku Coba Bantu Aku Ngomong Sama Putri Dan Setelah Itu Obrolan Selesai Translator Sudah Pulang Dan Gini Translator Katanya Itu Translate Obrolan Yang Absurd Seperti Ini Yang Bahkan Beberapa Katanya Itu Aku Gak Tahu Gitu Oh Gitu Ya Emang Obrolannya Kan Dari Awal Udah Aku Kasih Tahu Ini Obrolan Yang Gak Umum Ini Obrolan Yang Pokoknya Gak Jelas Gak Nanyain Wisata Gak Nanyain Itu Ini Nanyain Gaib Gitu Iya Maka Dari Itu Tapi Disini Aku Dapat Banyak Pelajaran Yuk Oh Iya Makasih Makasih Akhirnya Pulang Nah Lis Hari Itu Memutuskan Untuk Ngomong Sama Putri Putri Pun Lagi Masak Siang Itu Lis Dateng Kesana Put Aku Mau Ngomong Bibi Mau Ngomong Oh Iya Lis Kenapa Lis Putri Kan Manggil Bibinya Itu Nama Doang Oh Iya Lis Kenapa Lis Sini Duduk Dulu Ini Aku Nggak Peduli Siapapun Yang Ada Di Samping Kamu Aku Nggak Peduli Ini Aku Mau Ngomong Sama Keponak anku Aku Lebih Berhak Daripada Kalian Loh Lis Gimana Gimana Aku Jadi Ngomong Seperti Itu Iya Ini Karena Di Samping Kamu Ada Teman Teman Kamu Dan Apa Yang Mau Aku Omongin Ini Mereka Oh Begitu Silahkan Silahkan Lis Ngomong Ngomong Aja Akhirnya Biblis Pun Menceritakan Ngomong Maksud Dan Tujuannya Seperti Itu Yang Intinya Adalah Put Kamu Itu Lagi Diberdayakan Bukan Diberdayakan Ya Intinya Kamu Lagi Ditipu Kamu Lagi Dibuat Supaya Kamu Menjadi Bukan Kamu Intinya Gimana Supaya Kamu Itu Berubah Dan Itu Pelakunya Adalah Teman Teman Kamu Yang Tiga Orang Eh Tiga Sosok Tadi Tiga Sosok Jin Itu Jadi Tolong Bibi Bibi Minta Tolong Sama Kamu Kamu Tahu Bibi Tuh Gak Pernah Berhianat Kekamu Bibi Gak Pernah Jahat Kekamu Gitu Tapi Kali Ini Bibi Minta Tolong Kamu Percaya Umuhan Bibi Bibi Udah Tahu Banyak Apa Ah Gak Mungkin Bibi Gak Mungkin Seperti Itu Aku Gak Percaya Bibi Mohon Maaf Bibi Aku Gak Percaya Apa Yang Bibi Omongin Jadi Menurut Aku Kayaknya Obrolan Kali Ini Itu Kita Uday Sampai Disini Udah Obrolannya Dikat Waktu Itu Dan Bibi Liz Itu Sempet Agak Kecewa Begitu Ya Aduh Ini Anak Aku Juga Gak Tahu Cara Ngomongnya Tuh Gimana Aku Butuh Durasi Se Cepat Mungkin Dan Menyampaikan Sebanyak Mungkin Gitu Materinya Dan Ya Hasilnya Seperti Itu Akhirnya Si putrinya Pun Jadi Malah Menjauh Tapi Ternyata Ternyata Apa Yang Dilakuin Putri Itu Diluar Dugaannya Mbak Prima Sama Liz Putri Pun Ternyata Bermain Skenario Juga Bermain Acting Juga Seolah Olah Di depan Harira Di depan Jinjin Itu Putri Itu Bilang Gak Kamu Gak Usah Ikut Campur Tapi Dalam Hatinya Putri Putri Pun Mengiakan Apa Yang Dibilang Mbak Prima Apa Yang Dibilang Sama Liz Itu Bener Ditampung Sama Putri Diolah Dan Mikir Gimana Caranya Bisa Lepas Dari Jinjin Itu Dan Akhirnya Putri Pun Begini Jadi Agak Susah Putri Mau Nyari Referensi Gimana Caranya Ngusir Ini Tapi Putri Gak Mungkin Nanya Ke Orang Lain Atau Ngebaca Karena Kalau Putri Nanya Ke Orang Lain Atau Ngebaca Mereka Juga Akan Tau Repotnya Disitu Dan Kalau Mereka Tau Ya Takutnya Bisa Mereka Jadi Marah Seperti Itu Dan Akhirnya Si Putri Pun Lebih Nyari Solusinya Ke Diri Sendiri Dia Kayak Improve Jadi Aku Gak Tau Apa Yang Harus Aku Lakuin Aku Juga Gak Mungkin Nanya Sama Aku Nanya Ke Mereka Harira Akan Tau Kalau Aku Setuju Sama Mereka Jadi Aku Cari Dengan Caraku Sendiri Aku Akan Ngobrol Dengan Mereka Dan Sore Harinya Putri Katanya Ngobrol Sama Tiga Sosok Itu Sama Harira Lebih Tepatnya Harira Aku Mohon Maaf Kalau Selama Ini Punya Salah Sama Kamu Dan Aku Pikir Mulai Hari Ini Kamu Udah Nggak Perlu Disini Lagi Kamu Pergi Aja Sana Jauh Jauh Terlalu Banyak Tipu Muslihat Yang Udah Kamu Perlihatkan Ke Aku Maksud Kamu Bagaimana Iya Itu Yang Kamu Sering Contoh Contoh Kamu Pakai Sihir Pakai Magic Yang Aku Sendiri Nggak Bisa Lakuin Dan Itu Diluar Nalar Aku Menganggap Itu Sebagai Tipu Daya Dan Aku Nggak Kagum Sama Sekali Karena Hal Seperti Itu Dari Dulu Juga Ada Dan Itu Memang Itu Spesialisasinya Kalian Untuk Bermain Sihir Sementara Kami Manusia Itu Enggak Kalaupun Kami Bisa Bermain Sihir Atas Bantuan Dari Kalian Kalian Seperti Itu Lalu Apa Hebatnya Kata Putri Seperti Itu Wah Disitu Ini Sore Hari Ya Maka Dari Itu Yaudah Semuanya Udah Aku Atur Kau Sebenarnya Kamu Bermain Skenario Sama Aku Dari Awal Udah Bertahun Tahun Dan Sayangnya Aku Tahu Aku Menyadari Itu Kalau Sesuatu Ini Tidak Baik Semakin Aku Tenggelam Semakin Aku Akan Terbawa Sama Kamu Aku Akan Makin Muja Kamu Dan Bisa Jadi Aku Akan Lupa Aku Akan Lalai Dan Aku Akan Melupakan Siapa Yang Harus Aku Puja Sebenarnya Bukan Kamu Kamu Hanya Makhluk Makhluk Biasa Maka Dari Itu Aku Udah Nyadar Kamu Itu Penuh Tipu Muslihat Udah Kamu Pergi Aja Kamu Pergi Aku Nggak Butuh Kamu Silahkan Pergi Secepatnya Kalau Nggak Pergi Kamu Aku Bakar Nah Disitu Putri Sempet Mikir Katanya Saat Nyebut Nanti Aku Bakar Itu Dia Bingung Gitu Gimana Bakarnya Disitu Harira Cuman Ketawa Ketawa Pelan Begitu Put Apa Yang Bisa Kamu Lakuin Ke Aku Kamu Nggak Bisa Apa Apa Kata Harira Iya Betul Aku Memang Nggak Bisa Apa Apa Tapi Ada Sesuatu Yang Lagi Kamu Incar Dari Aku Aku Memang Nggak Bisa Apa Tapi Aku Punya Sesuatu Yang Kamu Cari Kamu Lagi Nyari Hati Murni Hati Yang Bersih Nah Itu Ada Sama Aku Dan Aku Nggak Akan Ngasih Ini Ke Kamu Karena Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Berharga Bukan Cuman Buat Aku Tapi Buat Orang Lain Juga Orang Orang Di Sekitarku Jadi Percuma Aja Apapun Itu Apapun Yang Kamu Lakuin Itu Mau Setinggi Apapun Kamu Naikin Derajat Kamu Aku Udah Ngelihat Kamu Sebagai Satu Sosok Yang Penuh Tipu Muslihan Jadi Kamu Tuh Nggak Pernah Jadi Pahlawan Buat Aku Untuk Menjadi Pahlawan Dibutuhkan Penjahat Nah Itulah Yang Kamu Lakukan Semua Penjahat Itu Kamu Yang Atur Dan Kamu Masuk Sebagai Pahlawan Sekarang Kamu Pergi Aja Aku Nggak Butuh Lama Lama Kamu Disini Nah Disitu Harira Ketawanya Makin Kencang Dia Mulai Katanya Menunjukkan Rupa Aslinya Rupa Aslinya Itu Ternyata Harira Itu Udah Wujudnya Berubah Berubah Menjadi Satu Sosok Yang Kurus Kering Semua Badannya Itu Warnanya Hitam Tapi Masih Dibalut Pakai Kain Biru Sementara Urdantum Waktu itu Setelah Putri Menyampaikan Hal Tadi Mereka Cuman Begini Bolak Balik Balik Di Belakangnya Harira Dan Seketika Itu Putri Ambil Bantal Dan Putri Membacakan Sesuatu Minta Tolong Sama Tuhan Supaya Makhluk Yang Didepannya Itu Bisa Pergi Dengan Cara Apapun Dengan Cara Apapun Dengan Hal Yang Nggak Memungkinkan Aku Bukan Orang Yang Punya Ilmu Aku Bukan Orang Yang Punya Kekuatan Tapi Aku Punya Percaya Aku Percaya Kalau Apa Yang Aku Layak Lakukan Aku Yakini Ini Bisa Mengusir Mereka Meskipun Ini Cuman Sebuah Bantal Dan Bantalnya Diambil Sambil Dia Ngebacain Sesuatu Dilempar Sana Dan Hari Rasama Itu Si Urdantum Itu Langsung Pergi Bener Bener Menjauh Dan Semenjak Hari Itu Semenjak Sore Itu Mereka Sudah Nggak Muncul Lagi Disana Bener Bener Jejak Mereka Hilang Putri Nggak Bisa Merasakan Lagi Keberadaan Mereka Bibiknya Sama Mbak Prima Pun Sama Menyetujui Mereka Agri Kalau Ya Mereka Sudah Pergi Mereka Sudah Pergi Dari Sana Dan Alhamdulillah Masalahnya Sudah Selesai Cuman Yang Bikin Heran Put Kamu Usirnya Gimana Aku Lempar Pake Bantal Doang Serius Kamu Serius Cuman Lempar Pake Bantal Terus Kuncinya Dimana Kok Kamu Bisa Melakukan Seperti Itu Aku Modal Yakin Aku Yakin Dengan Sesuatu Yang Memiliki Kuasa Dari Apapun Tuhan Aku Yakin Sama Tuhan Adanya Disitu Bantal Pengen Aku Lemparin Aku Berdoa Minta Tolong Supaya Ini Bisa Berfungsi Dengan Seperti Yang Aku Harapkan Gitu Ini Mungkin Hanya Bantal Bukan Apa-apa Tapi Setelah Aku Lempar Ini Akan Menjadi Sesuatu Dan Bener Aja Mbak Mereka Kabur Pergi Wah Syukurlah Bener Ya Put Aku Banyak Belajar Juga Sama Kamu Kadang Aku Juga Sering Mengupayakan Sesuatu Secara Maksimal Bahkan Sampai Nge-push Diriku Sendiri Tapi Hasilnya Nihil Ini Hal Yang Kebalikannya Dari Kamu Ternyata Modal Utamanya Itu Adalah Yakin Kalau Kata Orang Tegal Itu Yang penting Yakin Yang penting Yakin Itu Bakalan Beres Nah Itu Seperti Itu Yang Mbak Prima Pelajari Dari Putri Salah Satunya Itu Yang penting Yakin Udah Hal Sekecil Apapun Bisa Menjadi Hal Yang Besar Ya Kayak Gitu Jadi Ini Adalah Cerita Penutupnya Sebenarnya Banyak Cerita Yang Cukup Banyak Cukup Panjang Yang Dipangkas Tapi Daripada Nanti Berlama Lama Bertele Mending Ditutup Aja Sekarang Kebetulan Gue Kondisinya Lagi Agak Sedikit Drop Lagi Agak Nggak Fit Makanya Ya Udah Ini Jadi Edisi Terakhir Aja Dari Itu Dari Kisahnya Putri Yang Di awal Itu Rencah Apa Namanya Dicurigai Disantet Gitu Tapi Ternyata Itu Adalah Sebuah Skenario Dari Jin Jin Tua Yang Konon Katanya Itu Datang Dari Tempat Yang Cukup Jauh Dan Gue Juga Mohon Maaf Misal Banyak Istilah Istilah Yang Mungkin Asing Di Sempe Dicatet Sama Bro Ayung Dulu Waktu Kejadian Itu Minta Tolong Bro Catetin Ini Namanya Kok Aneh Aneh Banget Ya Akhirnya Itu Dicatetin Sama Bro Ayung Dan Anehnya Setelah Ini Selesai Itu Catatannya Hilang Entah Kemana Semalam Baru Ngobrol Lagi Sama Bro Ayung Naya Nanya Begitu Iya Waktu Itu Bener Bener Hilang Dan Memang Gak Ketemu Kurang Lebih Seperti Itu Dan Putri Itu Sebenarnya Ada Kurang Lebih Sekitar Enam Instrumen Musik Yang Pernah Diciptakan Sewaktu Kondisinya Putri Masih Dalam Pengaruhnya Harira Tapi Yang Tadi Gue Share Itu Cuman Satu Satu Aja Dan Itu Juga Potongan Terima Kasih Banyak Buat Mbak Prima Buat Lis Buat Putri Yang Udah Nyeritain Cerita Ini Terima Kasih Juga Buat Ayu Sama Maya Terima Kasih Buat Kawan Kawan Semua Di Rumah Yang Mau Nonton Mau Dengerin Cerita Ini Mohon Maaf Ya Kalau Misal Ya Endingnya Ternyata Seperti Ini Ya Memang Cuman Seperti Itu Doang Dan Semenjak Hari Itu Yang Namanya Harira Itu Udah Gak Pernah Muncul Lagi Cuman Memang Ada Satu Keanehan Di Rumahnya Putri Yang Banyak Sosok Laba Bukan Banyak Sosok Laba Banyak Laba Labanya Itu Muncul Secara Tiba-tiba Dan Jumlahnya Itu Ribuan Dan Akhirnya Untuk Bisa Menghilangkan Itu Butuh Waktu Kurang Lebih Sekitar Satu Minggu Dan Diteruskan Secara Bertahap Disemprot Seperti Itu Itu Laba Labanya Benar Ribuan Dan Itu Cukup Menakutkan Akhirnya Itulah Salah Satu Keanehan Terakhir Yang Terjadi Di Rumahnya Putri Yang Di Bali Sana Nah Terima kasih Banyak Buat Kawan-kawan Yang Udah Nonton Udah Mau Dengerin Mohon Maaf Sekali Lagi Kalau Misal Ada Sesuatu Yang Gak Berkenan Di Hati Telinga Kawan-kawan Semuanya Mohon Dimaafkan Jaga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Terima Kasih Banyak Udah Mengikuti Cerita Putri Santet Ini Sampai Jaga Kesehatan Kawan-kawan Diulangi Lagi Siapapun Sekarang Yang Lagi Sakit Semoga Segera Diberi Kesembuhan Siapapun Sekarang Yang Masih Sehat Semoga Tetap Diberi Kesehatan Dan Semoga Kita Diberi Kemudahan Dalam Hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam Hal Rizki Akhir Kata Terima Kasih Mohon Maaf Sebanyak Banyaknya Jaga Kesehatan Kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan Kesehatan Kesehatan